Intro Hai guys, aku Lacey dan umurku 17 tahun Semua mulai jadi aneh waktu lockdown ini terjadi Aku harus mengisolasi diri sama cowok yang stalk aku di internet Ini cerita aku Jadi selain jadi pelajar, aku itu juga streamer video game Hampir setiap malam, aku duduk di kamar streaming game apapun yang aku mainin Jujur, aku nggak jago main game Tapi karena aku lumayan cantik, aku dapat banyak penonton Ini cara gampang untuk dapat uang dan ternyata seru juga Hal lain yang aku suka dari itu adalah aku bisa ngobrol sama orang-orang menarik Memang sih, banyak orang aneh di sana Tapi mau nggak mau, begitu lingkungannya Sebenarnya aku nyambung sama satu cowok Username dia Brad Sang Penusuk Jadi aku asumsi nama dia Brad Dia kayaknya asik dan kami suka musik dan game yang sama Tapi aku harus hati-hati Karena aku sudah punya pacar Danny Tapi sejujurnya hubungan kami sudah nggak baik sejak dia kegep chat sama cewek lain Jadi Brad itu selingan yang oke Suatu hari Brad bilang kalau dia pengen ikut pertukaran pelajar Dan aku bilang ini pas banget karena aku ngehost murid pertukaran pelajar di rumahku Aku kirim Brad detailnya dan menyuruhnya daftar di sekolahku Untungnya bapaknya pacarku itu kepala sekolah Dan dia hutang budi sama aku karena akhir-akhir ini dia brengsek Aku suruh Danny bilang yang bagus-bagus tentang Brad Beberapa hari kemudian Danny datang ke rumahku Dan bilang dia bakal atur Brad untuk datang ke sekolah kami Tapi dia kayak nggak suka Lacey kamu nggak takut ngundang orang aneh dari online buat tinggal sama kamu Dia nggak aneh kataku Dia cuma cowok biasa Danny pergi dari rumahku dengan kesal Tapi aku memilih untuk login website streamingku dan kasih tau Brad berita baiknya Tapi anehnya komputerku nggak mau nyala Dan aku nggak bisa chat Brad dengan cara lain Tapi beberapa hari kemudian ada yang mengetuk pintuku Waktu aku buka rahanku hampir jatuh ke lantai Hai aku Brad kata cowok misterius itu Dia sama sekali nggak kayak foto profilnya Rambutnya hitam gondrong Jenggotan berantakan dan bajunya kayak dia habis dari jalanan Aku ajak dia masuk Aku cek KTPnya dan benar dong Dia Brad Ibuku lagi pergi seminggu untuk kerja kataku Jadi kita cuma berdua Aku nggak bakal bohong Brad memang aneh Aku bikinin dia minum dan dia cuma ngeliatin aku terus Aku suka nonton kamu main game katanya Mungkin aku bisa nonton secara langsung Feeling aku mulai nggak enak Aku coba ngobrol tentang musik Tapi dia mengabaikanku Aku tunjukin dia kamarnya dan dia bilang Wow sebelahan sama kamar kamu Ini bisa jadi gampang Malam itu aku kunci diriku di kamar Dan aku meyakinkan diri kalau aku aman Ibuku bakal pulang bentar lagi Dan aku bisa sembunyi di rumah Denny Kalau situasi makin aneh Besok pagi waktu aku mau pergi Aku dapat pesan kalau semua sekolah ditutup Setidaknya selama tiga minggu Karena virus corona Iya ampun Aku bakal terjebak di rumah sama Brad Dan waktu aku pulang Aku nggak percaya apa yang aku lihat Brad ada di kamarku Melihat barang-barangku Aku menyuruh dia keluar Dan aku banting pintunya Ibuku Chad bilang Kalau dia terjebak dinas Dan nggak bisa beli tiket pesawat balik Selama beberapa hari Aku Chad balik Murid pertukaran pelajar ini aneh banget Supaya nggak kepikiran Aku nyalain komputerku Tunggu sebentar Ini kan rusak Kenapa ini tiba-tiba bisa nyala Aku login ke website streamingku Untuk pertama kalinya Selama berminggu-minggu Lalu mulai main Tapi di ujung layar Aku lihat nama yang nggak asing Brad baru login Lalu dia langsung kirim pesan Hei Biarin aku sendiri Kataku Aku cuma mau bilang Kalau aku sedih Nggak jadi bisa ketemu kamu Hah? Balasku Kamu ngomong apa sih? Sekolah kamu nolak aku Buat pertukaran pelajar Kamu nggak tahu Apa dia bercanda? Kamu gila Kataku Lalu aku blok dia Tapi habis aku blok Ibuku balas chat aku Aku langsung merasa gelisah banget Lacey Nggak ada murid pertukaran pelajar Yang dijadwalin Untuk tinggal sama kita Oh my god Siapa orang ini sebenarnya? Aku kunci pintuku Tapi aku tahu Dia ada di kamar sebelah Entah kenapa Aku merasa Kalau dia memerhatikanku Aku harus cari tahu Dia siapa Tiba-tiba Aku dapat ide Aku mulai batuk kencang Cukup kencang Untuk menarik perhatian Brad Brad Kamu bisa bantu aku? Teriakku Aku dengar dia keluar dari kamarnya Jangan masuk Aku batuk dan demam Kayaknya aku kena virusnya Kamu bisa ke supermarket Dan beli hand sanitizer? Punyaku habis Oke Kata dia Waktu dia ninggalin rumah Aku menyelinap ke kamar Brad Aku menemukan dompetnya Anehnya Dia punya uang cash 500 dolar Laptop dia masih nyala Jadi aku lihat-lihat Ada aplikasi yang kebuka Namanya Homecam Aku klik dan Oh my god Ini kamera yang nunjukin Kamarku Pasti ini yang dia lakukan di kamar Aku marah banget Aku mulai lempar barang dia ke dalam tas Buat aku taruh di depan pintu Dan waktu aku lihat barang dia Aku menemukan HP-nya Dan ini jadi makin aneh Waktu aku lihat pesan Brad Cuma ada beberapa pesan Antara dia dan ibunya Gak ada yang lain Ada satu yang bilang Aku gak suka di sini Aku mau pulang Ada lagi yang bilang Aku benerin komputer dia Waktu dia di sekolah Tapi dia malah ketakutan Oh my god Ini yang Brad lakuin di kamarku Dia mau membantuku Tapi itu masih gak menjelaskan Kamera mata-matanya Lalu aku menemukan pesan yang paling aneh Aku cuma ngelakuin ini demi uangnya Supaya aku bisa bayar pengumbatan ibu Apa-apaan Duit apa Aku memutuskan untuk telepon polisi Tapi sebelum aku bisa telepon HP Brad mulai menyala Ada yang menghubungi dia Dan itu nomor yang aku kenal Tiba-tiba Semua jadi jelas Aku memutuskan untuk gak telepon polisi Aku punya rencana yang lebih baik Waktu teleponnya berhenti Aku chat nomor dari HP Brad Temui aku di sekolah sekarang Ini penting Aku tahu kami harusnya di karantina Tapi ini satu-satunya Aku tahu secara pasti 30 menit kemudian Aku melihat dia menunggu Di depan gerbang sekolah Danny Waktu dia lihat aku Ekspresi wajahnya menjelaskan semuanya Aku lempar kameranya ke dia Mata-matain aku Teriaku Kamu ngatur ini kan Ini semua karena kamu gak percaya sama aku Danny mengakui semuanya Waktu dia datang ke rumahku beberapa hari sebelumnya Dia merusak komputerku Supaya aku gak bisa ngobrol online Dia taruh kamera di kamarku Dia bilang bapaknya untuk tolak aplikasi Brad beneran Lalu dia bayar orang lain bernama Brad Untuk datang ke rumahku Aku cemburu Soalnya kamu ngobrol sama cowok lain lewat online Aku pikir kalau aku bayar orang aneh Kamu bakal berhenti ngobrol sama mereka Tepat saat itu Aku putusin Danny Dan menyuruhnya untuk jangan ngomong sama aku lagi Aku lihat amarahnya membendung Dan aku tahu dia hampir meledak Tapi tiba-tiba Sebuah mobil berhenti di sampingku Dan pintunya terbuka Masuk Kata suara itu Itu Brad Apa? Kok kamu tahu aku di mana? Brad mengangkat HP-nya Aku lihat pesanku Senang juga lihat ada satu yang bukan dari ibuku Dia tertawa Heh? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku Danny menemukanku Dan menawarkan aku uang Untuk mata-matain kamu Ibuku sakit Dan aku mau bantu biaya inoperasi dia Maaf ya kalau aku aneh Aku cuma canggung di situasi sosial Brad mengantarku pulang Dia pak barang dia dan pergi Aku merasa bersalah karena menghakimi Brad Tanpa sadar aku anggap dia aneh Karena dia bukan cowok ganteng yang aku bayangkan Aku belajar untuk lebih terbuka tentang bertemu orang baru Gak semua orang bakal seperti yang aku inginkan Dan itu gak apa-apa Sejak itu aku tetap ngobrol sama Brad Dan dia mengajarkanku untuk lebih baik dalam main game Dan sekarang aku lebih sering streaming karena gak banyak yang bisa aku lakukan GagD Terima kasih telah menonton Sampai jumpa